Intro Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta Kita ulas film berjudul Kala Yang merupakan salah satu film favorit Mimin selamanya Film tahun 2018 ini sangat luar biasa Apalagi dibintangi superstar sepanjang masa Yaitu Rajinikan yang merupakan raja perfilman India Selatan Mimin sapa dulu para penonton setia Di antaranya Maulana di Kalimantan Tengah Raya di Pasaman Barat Haris di Dompu Siti di Hongkong Haris di Seragen Dan semuanya yang belum kecolek giliran ya Intro Masyarakat India banyak tinggal di daerah kumuh Salah satunya di kawasan Dharavi yang telah menjadi pusat kota Mumbai Para penduduk di sana berasal dari berbagai penjuru India yang bermigrasi sejak puluhan tahun lalu Saat ini pemerintah sedang melakukan penataan kota Mumbai Melalui program bernama Pure Mumbai, kawasan kumuh akan disulap menjadi gedung-gedung mewah Upacara peletakan batu pertama di kawasan Dharavi tidak berjalan lancar Masyarakat setempat menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan penolakannya Aksi itu dipimpin oleh mahasiswa bernama Lenin Ada pula pacar Lenin caru mati Mereka tergabung dalam kelompok bernama Vizitiru yang tidak menyukai cara kekerasan Salah seorang politisi dari partai pemerintah, Visnubai, meminta para pengunjuk rasa membubarkan diri Imbauan itu ditolak mentah-mentah Warga bernama Devi yang berani bersuara lantang ditendang hingga terjatuh oleh anak buah Visnu Kericuhan mulai terjadi Alat berat juga sudah bergerak menghancurkan bangunan di sana Putra Devi yang bernama Bimji tidak tinggal diam Dia berlari untuk memanggil toko masyarakat Dharavi Toko yang ditemui Bimji adalah Karikalan, seorang kakek-kakek yang biasa dipanggil Kala Rupanya Kala tidak mengetahui ada peletakan batu pertama Bimji mengadu kepada Kala tentang penggusuran dan ibunya yang sudah ditendang Mengetahui itu, Kala langsung bergegas ke lokasi Hanya dengan kedatangan Kala, alat berat seketika itu berhenti melakukan penggusuran Politisi Visnubai juga bersembunyi di dalam mobil Kala berdiri tenang tanpa melakukan apapun Putra Kala, Selvam menghajar para pekerja kontraktor Tindakan Selvam sangat tidak disukai oleh Lenin yang merupakan Putra Bung Sukala Rupanya Kala orang yang sangat berpengaruh dan dihormati Buktinya kontraktor yang mengerjakan proyek itu memohon-mohon agar pembangunan bisa dilanjutkan Visnubai yang tadi galak juga berubah sikap seperti macan ompong Begitu pula dengan pihak kepolisian, tidak berani main-main Kala memutuskan proyek harus dibatalkan Penduduk di kawasan kumuh seharusnya dilindungi, bukan justru digusur atau dipindah Semua kerusakan juga wajib diperbaiki Visnubai sama sekali tidak berani membantah Kala Anak buah Visnu yang belum mengetahui tentang Kala, sok berani ingin memukul Kala Visnu sendiri yang menghajar anak buahnya itu Siapa kamu yang berani melawan Kala? Jika Kala memberi perintah, tutup mulutmu dan lakukan saja, ucap Visnubai Untuk menghindari perselisihan, proyek Pure Mumbai tidak dilanjutkan Apalagi pemilihan umum sudah dekat, itulah kehebatan Kala Pengaruhnya bisa mengalahkan pemerintah Berbeda halnya dengan di rumah, orang yang paling berkuasa adalah istri Kala, yaitu Selfie Jika Selfie sudah mengomel ke empat putranya, tidak ada yang berani berkutik Jangankan anak-anak, Kala saja hanya bisa tunduk dan patuh Begitulah sosok Kala, dia suami yang lembut di rumah, ayah paling bertanggung jawab, kakek yang lucu, dan mertua yang ramah kepada menantu-menantunya Masa pemilihan umum di negara bagian Maharashtra telah tiba Banyak caleg yang mendatangi Kala agar mendapatkan dukungan Caleg yang sangat berpotensi menang untuk daerah pemilihan Dharavi adalah Visnubai Selain maju dari partai pemerintah, Visnu juga menggunakan politik uang Hasil pemilu, partai penguasa kembali mendapat suara terbanyak Tapi di kawasan Dharavi, partai pemerintah kalah telah Visnubai gagal terpilih menjadi MLA karena tidak mendapatkan dukungan kalah Kekalahan di Dharavi membuat ketua partai pemerintah di Mumbai, Haridev alias Haridada kecewa berat karena merasa terhina Haridada yang juga menjabat sebagai menteri koordinator alias Menko memarahi Visnubai Untuk membalas kekalahan di Dharavi, pemerintah akan kembali mengusir penduduk di sana dengan dali penataan kota Program Pure Mumbai digaungkan lagi melalui media Kali ini pemerintah bermain cantik Antek pemerintah yang bernama Perumal mendatangkan aktivis LSM yang berpusat di Afrika Namanya Zarina, yang dulu pernah lahir dan besar di Dharavi Zarina sudah dikenal oleh sebagian warga Keberadaan Zarina didukung penuh oleh kelompok Lenin Mereka bergandengan tangan untuk melakukan pemberdayaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Dharavi Zarina maupun Lenin sama sekali tidak menyadari sedang dimanfaatkan oleh Perumal Yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah Zarina berjanji akan membawa perubahan besar asalkan masyarakat mendukung Saya lahir dan besar di Dharavi Tapi saat kerusuhan terjadi dulu, saya dan keluarga pergi Sejak lama, saya sangat ingin kembali ke Dharavi untuk melakukan sesuatu Dan sekaranglah waktunya, tutur Zarina Adanya pihak luar yang dibawa oleh Perumal untuk memuluskan proyek Pure Mumbai sudah sampai ke telinga Kala Karena itulah Kala dan adik iparnya, Faliya Pan, selalu mengingatkan masyarakat agar tetap waspada Saat mereka pulang, listrik sedang mati Rumah juga terlihat sepi Kala iseng ingin mengagetkan anggota keluarganya untuk seru-seruan Guys, orang yang terkejut justru Kala sendiri Karena di dalam rumahnya sudah ada Zarina Wajah Kala langsung pucat pasi Nampak jelas ada rindu yang menderu Ada kenangan yang tak pernah lekang oleh zaman Rupanya Zarina adalah mantan pacar Kala Suasana kikuk itu terhenti setelah listrik hidup kembali Tapi Kala benar-benar gerogi, gugup, dan salting bertemu sang mantan Untuk bicara saja, Kala terbata-bata Selfie jadi jelas melihat suaminya seperti itu Hebatnya, Selfie berusaha berbesar hati ingin membuatkan kopi Selfie sengaja memberikan ruang dan waktu untuk mereka Setelah berduaan, Zarina maupun Kala merasa sangat canggung Zarina hanya bisa meremas jari jemari Sedangkan Kala meremas jenggot Untungnya, Zarina bisa membuka obrolan dengan basa-basi saling bertanya kabar Kala sangat bangga ketika Zarina memujinya telah berhasil mendidik Lenin menjadi anak yang hebat Tapi rasa canggung datang lagi Materi obrolan rasanya sudah habis Maklum, inilah pertemuan pertama mereka setelah puluhan tahun berpisah tanpa saling memberi kabar Selfie keluar lagi membawakan kopi Zarina memuji kopi buatan Selfie dengan bahasa Inggris Selfie tidak mau kalah Selfie membalas juga dengan bahasa Inggris yang mengundang tawa anggota keluarga Tidak lama, Zarina pun pamit Adik laki-laki Selfie, Pali Yapan yang sejak lama bersahabat dengan Kala Berbagi cerita masa lalu kepada anggota keluarga Dulu, Tanah Darafi hanya berisi lumpur dan rumput liar Ketika banyak orang-orang dari Tiruna Valley, Tamil Nadu datang mencari pekerjaan ke Mumbai Feng Gayan yang merupakan ayah Kala membantu mereka memiliki tempat tinggal Setelah Darafi ramai, Hari Dada yang saat itu hanya pereman kecil ingin menguasai Darafi dengan bantuan partai penguasa Feng Gayan berdiri kokoh melindungi Darafi Hari Dada tidak bisa berbuat apa-apa Pada saat status darurat diberlakukan pemerintah, Hari Dada menyerang lagi membawa polisi Feng Gayan dan Kala bersembunyi ke rumah salah seorang warga Disitulah untuk pertama kalinya Kala melihat Zarina Kala jatuh cinta pada pandangan pertama Sejak saat itu, Kala dan Zarina menjadi dekat, semakin dekat hingga menjadi sepasang kekasih Mereka pun menggelar pernikahan dengan megah Darafi juga tetap aman selama ada ayah Kala Tanpa pernah diduga, malam pernikahan Kala dimanfaatkan Hari Dada untuk menyerang Banyak orang terbunuh Termasuk ayah Kala, Feng Gayan dibunuh oleh Hari Dada Kala dan Zarina terpisah Zarina dibawa pergi ke tempat aman oleh keluarganya Cerita masa lalu itu memantik rasa cemburu Selvi Apalagi Selvi menyadari dirinya kalah cantik dibandingkan Zarina Tapi Selvi tetaplah jadi juaranya Yang puluhan tahun hidup mendampingi Kala CLBK antara Kala dan Zarina tidak mungkin terjadi Zarina menyadari posisinya Dia janda satu anak yang tidak mau menjadi pelakor Begitu pula dengan Kala yang selalu berusaha menjaga perasaan istrinya Mereka berdua fokus dengan aktivitas masing-masing Suatu malam Kala bertemu Zarina Keduanya tidak bisa menyembunyikan kerinduan dalam dada Tapi Kala tidak ingin menyalahgunakan kepercayaan Selvi Kala merasa Selvi sedang berada di samping Zarina Kala tidak ingin terjebak masa lalu Dia pulang dan menemukan Selvi sedang tidur dengan mata terbuka Ternyata Selvi sudah tahu jika Kala bertemu dengan Zarina Selvi sangat cemburu Dia juga ingin pergi ke Tamil Nadu Kamu pikir hanya kamu yang punya mantan pacar Saya juga punya Saya akan bertemu mantan saya seperti yang kamu lakukan Ujar Selvi Mereka sudah tua dan memiliki cucu Hebatnya rasa cemburu masih ada Kala berusaha menggoda dan merayu Selvi agar tidak merajuk Kata-kata cinta dan gombalan jadul meluncur dari mulut Kala Selvi pun berhasil dibuat tersenyum lagi Sebenarnya saya mau menangis Tapi saya tidak mau Ucap Selvi mengakhiri ngambeknya Sementara Zarina fokus dengan kegiatan sosial bersama kelompok Lenin Mereka telah berhasil memenangkan tender dengan menggandeng perusahaan Manurelty Darafi akan diubah lebih modern Berbagai proyek yang akan dilaksanakan disosialisasikan kepada masyarakat Di antaranya pembangunan rumah warga Fasilitas pendidikan gratis Rumah sakit gratis Lapangan golf dan lain-lain Zarina, Lenin, Perumal dan sebagian masyarakat sangat bangga dan Rafi akan berubah drastis Tapi BIMG mempertanyakan adanya pembangunan lapangan golf Permainan yang biasa mereka lakukan adalah sepak bola, kriket atau kabadi Beberapa warga lainnya juga ikut protes Termasuk MLA setempat Paliapan ikut angkat bicara Menurut Paliapan, orang dibalik Manurelty adalah Menko Haridada Adu mulut dan keributan terjadi Kala hanya duduk diam Kala lebih memilih pergi Tapi Zarina meminta Kala diam di tempat Kala akhirnya angkat bicara Kita akan bangun rumah sesuai keinginan kita Proyek ini hanya akan menguntungkan para pejabat, politisi, dan pengusaha Apa yang kalian lakukan sama artinya menjual tanah ini Ujar Kala Ucapan Kala lebih didengar masyarakat Acara itu bubar Proyek pemerintah tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan masyarakat Lenin sangat kecewa dengan sikap ayahnya Lenin ingin keluar dari rumah Sang ibu, selfie berusaha menenangkan anak bungsunya itu Kala jadi kesal dan membentak Lenin Lenin sampai menangis Kala mengolok Lenin yang cengeng Padahal Kala memberinya nama Lenin agar menjadi pria tangguh Lenin bertambah ngambek Dia akan mengganti namanya Selfie mendukung perubahan nama itu Kita akan memanggilmu Penggayan Hah, gak usah Nama kakekmu itu Pakai nama ayah saya saja Munian Ujar Selfie Lenin semakin merasa diolok Apalagi ayahnya dan anggota keluarga yang lain tertawa Lenin jadi terus-terusan menangis Pula ayahnya telah menghancurkan semuanya Selfie meminta adiknya itu untuk jaga mulut Lenin jadi semakin bersemangat untuk pergi Dia tidak mau tinggal di kawasan Komo lagi yang diisi orang-orang Murahan Emosi Kala meledak dan menampar Lenin Karena berani menyebut penduduk Daravi Murahan Silahkan kamu keluar dari rumah saya Ujar Kala Kala benar-benar marah Dia membiayai pendidikan anak-anaknya dengan kerja keras mengelola pabrik Tapi setelah mereka pintar justru kurang ajar Selfie bingung harus berbuat apa Selfie hanya bisa menguatkan Lenin untuk pergi ke tempat yang nyaman Tidak lupa Selfie berpesan agar Lenin makan tepat waktu Kata-kata ibunya kembali membuat Lenin gusar Paman Lenin Paliapan yang baru muncul heran melihat Lenin membawa tas Paliapan mengira Lenin akan pergi berwisata Lenin semakin kesal Dia pergi sesenggukan ke tempat tinggal pacarnya Kala tidak ingin masalah itu berlarut Dia meminta Bimji mengantarnya ke rumah Zarina Setelah bertemu Zarina, Kala meminta maaf Kala juga mengingatkan Zarina agar tidak dimanfaatkan oleh Haridada Zarina jadi bertambah kesal dengan Kala Dalam perjalanan pulang, Kala diincar oleh Visnubai yang sangat ingin balas dendam Menyadari dirinya ditargetkan, Kala memilih berhenti untuk menunggu lawan Kala sudah siap bertarung habis-habisan Tapi ketika musuh menyerang, Selvam dan teman-temannya datang membantu Kala batal bertarung Dia hanya berdiri santai jadi penonton Para penyerang itu kabur melarikan diri Kala pulang bersama Selvam Sedangkan Bimji memilih melempar banner kampanye Menteri Haridada sebelum meninggalkan tempat itu Tindakan kecil Bimji berakibat fatal Tidak berselang lama, Bimji ditemukan tergantung tidak bernyawa di dekat banner Haridada Ibu Bimji menangis histeris melihat putra semata wayangnya sudah menjadi mayat Semua orang marah Kala berpikir keras langkah yang harus diambil Berbeda halnya dengan putra kedua Kala, Selvam Malam itu juga Selvam bersama teman-temannya menyerang tempat Visnubai Tapi Visnu bisa kabur menyelamatkan diri Sementara Kala terus berpikir Akhirnya dia memutuskan untuk menunjukkan sisi menakutkan dari seorang Kala Dengan penuh keberanian, Kala menghadang mobil anak buah Haridada yang membawa Visnubai Jumlah orang yang menjaga keamanan Visnu cukup banyak Kala hanya seorang diri, bermodalkan payung Kebetulan hujan yang turun juga cukup deras Kala bukanlah kakek-kakek sembarangan Dia berani tampil sendirian karena sudah percaya diri Terbukti Kala melumat lawan-lawannya Gaya bertarung Kala benar-benar fantastis Itulah sebabnya dia sangat berpengaruh di Darafi Kala orang yang kuat dan terhormat Bagi Kala musuh di hadapannya hanya butiran debu Satu persatu lawan dibinasakan Visnu yang telah membunuh Bimji paling lama dipukul, dihajar, dan disiksa Barulah setelah itu dibunuh Menko Haridada tidak terima Visnubai telah dibunuh Haridada menemui langsung Kala di rumahnya Kedatangan Haridada disambut ramah Kala tidak ditangkap atas pembunuhan Visnu Karena sudah ada orang lain yang rela berkorban mengaku sebagai pembunuhnya Sosok Haridada terlihat seperti menteri baik hati Gaya busananya berwarna putih-putih Padahal Haridada orang yang sombong Kala saja yang jadi pahlawan biasa mengenakan warna hitam Tujuan kedatangan Haridada untuk meminta Kala tidak menghalangi lagi proyek pemerintah Mulai sekarang Darafi akan menjadi milik saya Tegas Haridada Setelah itu Haridada ingin pergi Kala tidak membiarkan Haridada pergi begitu saja Orang sombong memang harus dilawan dengan kesombongan Haridada, Anda bisa memasuki Darafi sesuka hati Tapi untuk pergi Anda butuh izin saya Ucap Kala Haridada yang seorang pejabat tinggi negara bagian Maharastra meremehkan ucapan Kala Tapi ucapan Kala bukan sekedar gaya-gayaan Tanpa izin Kala, Haridada memang tidak bisa keluar Darafi Semua masyarakat kompak memblokir jalan Aneka jenis barang, motor, hingga mobil digunakan untuk menutupi jalan Pemandangan langkah itu terlihat luar biasa Haridada tidak bisa berbuat apa-apa Pasukan polisi juga kesulitan membantu karena akses masuk ditutup warga Kala benar-benar penguasa tanpa tahta Tangan kanan Haridada sunil mengusulkan agar menembak para pemblokir jalan Tapi Haridada tidak mengizinkan Karena jumlah peluru mereka tidak sebanding dengan ribuan masa pendukung Kala Betapa malunya Haridada, harga diri dan kehormatannya hancur di Darafi Belum lagi perlakuan masyarakat yang mencemoohnya Haridada dibuat tidak berdaya Dia terpaksa kembali ke rumah Kala Haridada meminta izin kepada Kala agar dibiarkan pergi Kala berada di atas angin Haridada telah ceroboh meremehkan pengaruh Kala Haridada boleh sombong di tempat lain Tapi jangan coba-coba di hadapan Kala Dengan penuh gaya, Kala pun mempersilahkan Haridada pergi Masyarakat sangat patuh kepada Kala Dalam sekejap, masyarakat membuka blokir jalan Peristiwa memalukan itu tidak bisa dilupakan oleh Haridada Cucunya di rumah juga bisa melihat apa yang telah terjadi melalui video di Facebook Selanjutnya, Kala dan Selvi akan mengadakan perayaan pernikahan mereka Selvi menemui Lenin untuk memintanya pulang Sudah cukup drama pengasingan alias ngambek-ngambekannya Acara perayaan berlangsung lancar Lenin juga sudah tidak ngambek lagi Kebahagiaan Kala menjadi kebahagiaan semua keluarga dan masyarakat Darafi Setelah acara selesai, putra kedua Kala Fikram meminta izin untuk pergi jauh dari Darafi yang kumuh Fikram dan istrinya tidak ingin hidup dalam ketakutan Mereka butuh kedamaian Terutama untuk anak-anak Selvi mempersilahkan jika ada anaknya yang ingin pergi Tapi sikap berbeda ditunjukkan Kala Keinginan Fikram membuat Kala marah besar Kala tidak segan-segan berteriak dan membentak Kala melarang siapapun pergi Mereka semua harus tetap tinggal di Darafi Jika Kala sudah semara ini, tidak ada yang berani membantah Selvi juga takut menyelah suaminya Suasana sudah tenang Tiba-tiba banyak polisi datang Inspektur Patil yang memimpin pasukan polisi Mengaku datang untuk membawa Kala ke kantor polisi Patil telah mengantongi surat perintah terkait pembunuhan Visnubai Selvam dan masyarakat jadi riuh Mereka siap berperang melawan polisi jika berani menangkap Kala Tapi Kala tidak ingin keributan terjadi Kala bersedia naik mobil polisi dengan cara baik-baik Di kantor polisi, Kala sama sekali tidak diinterogasi terkait pembunuhan Visnubai Kala sudah ditunggu oleh salah seorang Menteri Maharastra, Sayaji Yang merupakan bawahan Haridada Ada pula warga Darafi di sana, Kumar yang sudah dikenal oleh Kala Kumar mengaku menjadi fasilitator pertemuan itu Menteri Sayaji ingin memulai pembicaraan Kala mengaku tidak mengenal Menteri di hadapannya Sayaji berusaha sabar menghadapi Kala Sayaji menjelaskan bahwa pertemuan mereka terkait dengan Haridada Kala disarankan meminta maaf karena telah mempermalukan Haridada di Darafi Sayaji sudah panjang lebar berbicara Kala justru kembali bertanya kepada Kumar tentang siapa orang yang ada di hadapannya Kumar dan Sayaji jadi kesal dengan sikap Kala Kumar menyarankan Kala meminta maaf agar masalah selesai Kala jadi marah Kumar pun tidak berani ikut campur lagi Sementara di luar kantor polisi, masyarakat Darafi semakin banyak berkumpul Mereka menuntut Kala dibebaskan Zarina juga ada di sana Kala sendiri sama sekali tidak khawatir berurusan dengan siapapun Menteri Sayaji mulai sedikit melunak Kala tidak harus meminta maaf kepada Haridada asalkan program pemerintah tidak dihalangi Sebagai imbalannya pemerintah akan memberikan uang, rumah, dan lain-lain Kala juga akan diberikan pabrik baru Mendengar itu, Kala menyadari ingin disuap Kala memanggil Kumar lagi Kumar, siapa orang idiot ini? Tanya Kala membuat Sayaji emosi Sayaji tidak tahan lagi menghadapi Kala Sayaji marah dan mengancam akan membunuh Kala Orang yang dimarahi justru lebih marah lagi Bahkan Kala memukul meja dengan bangkunya hingga hancur Menko Haridada keluar mengunculkan diri Ternyata sejak tadi dia mengintip dari sudut pojok Tapi Kala tetap pada pendiriannya Kala menegaskan bahwa tidak ada lagi pembicaraan tentang Darafi Kala ingin pergi Seorang polisi justru memukulnya dari belakang Polisi lain yang mendukung Kala memberitahu insiden itu kepada self-farm di luar Situasi jadi ribut tidak terkendali Masa mulai melempar batu Haridada yang ingin menendang Kala dilarang oleh komisaris polisi Jika Kala terluka, kantor polisi bisa rata dengan tanah Jumlah masa di luar cukup banyak Haridada kembali tidak bisa berbuat apa-apa Setelah pagi tiba, Kala bebas pulang Kala ditemani istrinya naik mobil Serangan yang tidak terduga terjadi Mobil itu ditabrak sebuah truk Semua orang jadi panik Untungnya, Kala dan Selfie masih selamat Naasnya, sekali lagi truk menabrak mereka Keluarga Kala dan masyarakat berlari mendekat Selfie berusaha mengeluarkan kedua orang tuanya dari mobil Serangan tidak terduga kembali terjadi Sekelompok orang melepaskan tembakan secara membabi buta Selfie meninggal terkena tembakan Selfie juga sudah tidak bernyawa Sedangkan Kala terluka parah Suasana itu sangat menyayat hati Sampai-sampai Lenin tidak bisa berlari mendekat Karena hatinya hancur melihat apa yang terjadi Duka benar-benar menimpa keluarga Kala Faliapan belum bisa menerima keponakan Dan kakak perempuannya telah meninggal Faliapan menyalahkan diri sendiri Bagaimana saya bisa membiarkan penjaga rumah ini meninggal Ujarnya menangis terisak Rumah yang dulunya penuh canda dan tawah Kini yang terdengar hanya tangisan Satu-satunya anggota keluarga yang bisa berbicara Atas nama keluarga hanya Lenin seorang Tapi Lenin juga pada akhirnya tidak sanggup mengatakan apapun Lenin sangat berat kehilangan ibu dan kakaknya Atas apa yang terjadi Seluruh Darafi semakin membenci hari dada Zarina juga menyatakan Proyek Pure Mumbai tidak boleh dilaksanakan Konsekuensi dari keputusan itu Pemerintah membuat penduduk Darafi menderita Semua akses kebutuhan ditutup Termasuk WC umum hingga air bersih Lalu bagaimana dengan Kala setelah kematian istri tercinta dan putra andalannya Kala yang baru pulih menemui langsung hari dada di rumahnya Tujuan kedatangan Kala bukan untuk melakukan kekerasan Bukan pula untuk berdamai Kala ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak lembek Setelah kehilangan orang-orang yang dicintai Saya berjanji tidak akan mengampuni Anda Tusuk saya sekarang dari belakang jika Anda berani Tantang Kala berlalu pergi Tindakan Kala menegaskan dirinya akan menyiapkan perlawanan Putra Bungsu Kala, Lenin yang selama ini tidak menyukai kekerasan juga sudah berubah Lenin melanjutkan jejak self-harm dan mengikuti gaya ayahnya Masalah air dan lain-lain diselesaikan dengan cara paksa Malam harinya terjadi pemadaman listrik di Darafi Kala sedang berkumpul bersama cucu-cucunya Tanpa diduga kebakaran terjadi secara serentak Ada pihak yang sengaja membakar Darafi Itulah balasan hari dada atas tantangan Kala Banyak rumah di kawasan Darafi telah dilalap api Mereka tidak memiliki tempat tinggal lagi Parahnya lagi pemerintah ingin melakukan penggusuran Pertikaian terjadi antara masyarakat dan aparat MLA setempat justru meminta masyarakat tidak melawan Kala menghajar wakil rakyat yang tidak merakyat itu Inspektur Patil ingin menembak Kala Semua warga kompak memberikan pembelaan Jumlah masyarakat yang mencapai ribuan membuat Patil pergi Penggusuran berhasil digagalkan Kala menguatkan masyarakat untuk tidak menyerah Upaya perlawanan harus digalakkan Sudah saatnya Darafi menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan Kala memerintahkan semua orang Darafi yang sedang bekerja untuk kembali ke rumah Pemogokan dilakukan secara serentak Tidak butuh waktu lama, para sopir taksi, petugas kebersihan, penjual makanan, dan lain sebagainya kompak meninggalkan pekerjaan masing-masing Masyarakat kota jadi kelimpungan Agitasi dan propaganda yang dilakukan Kala cukup berhasil Setiap aksi mereka juga disebarkan melalui media sosial Kala menentang program pemerintah yang ingin menggusur Darafi Perjuangan Kala hanya satu Bahwa setiap orang berhak atas tanah Aksi di Darafi menjadi pusat perhatian media dan semua pihak Gerakan menuntut hak atas tanah itu semakin besar dan meluas Dukungan mengalir dari banyak tempat Gerakan yang diawali dari Darafi telah menyebar ke seluruh kota Mumbai dan Maharashtra Dampaknya sangat besar Hal yang dikhawatirkan, aksi masa itu bisa menular ke seluruh bangsa Untuk menghentikannya, CM Maharashtra berjanji akan mencabut program Pure Mumbai setelah melakukan konsultasi Hari dada sekali lagi dipermalukan oleh penduduk Darafi Besok pagi, Darafi harus bersih Usaha menggembosi gerakan Darafi dilakukan dengan mengadu domba antara Muslim dan Hindu Tapi upaya itu dengan mudah digagalkan oleh Kala Cara lain digunakan Inspektur Patil dan pasukannya sengaja memancing kerusuhan Polisi yang bersenjata lengkap tega memukul dan menembak rakyat Kerusuhan terencana itu terjadi hingga larut malam Polisi tidak mengampuni siapapun Kaum perempuan juga mendapat kekerasan Semua yang terjadi direkam secara diam-diam oleh seorang wartawan televisi Pradip Kala belum berhasil ditangkap Status darurat jam malam diberlakukan di Darafi Hari dada memerintahkan tangan kanannya Sunil untuk segera membunuh Kala Sunil membawa banyak preman untuk menyerang Darafi Anak-anak muda Darafi berusaha memberikan perlawanan Termasuk Lenin yang bertarung dengan gagah berani Kala sendiri sedang bersama masyarakat Zainira meminta Kala tetap diam untuk satu malam saja Kemenangan Darafi sudah di depan mata Kala tidak boleh meninggal Tapi Kala tidak mungkin berdiam diri di tengah pertempuran Memang kenapa kalau saya mati? Bukankah kalian semua masih ada? Masing-masing dari kalian adalah Kala Setelah itu Kala ikut bertarung Kala berusaha menjadi pelindung dan penyelamat bagi orang-orangnya Serangan mengejutkan dilancarkan oleh Sunil Kala terjebak di dalam ruko Sunil beserta antek-anteknya mengeroyok Kala Hebatnya Kala berhasil mengalahkan dan membunuh mereka semua Kala telah menang Tapi musuh dari luar menembaknya secara pengecut Si pengecut itu langsung mendapat karma Dia menabrak tiang dan mati seketika Peluru yang bersarang di tubuh Kala membuatnya terlihat lemas Saat itulah Kala diperhatikan oleh Zainira Kala berusaha memberikan senyuman terindah Zainira ikut tersenyum karena menganggap Kala sudah menang Tapi naasnya gas di dalam ruko menyebabkan ledakan dasyat Ledakan itu melulu lantakan segalanya Kesokan harinya berita di televisi menyiarkan rekaman kerusuhan yang terjadi di Daravi Keberanian wartawan Pradip berhasil membongkar bahwa kerusuhan itu didalangi oleh kepolisian Akibatnya Inspektur Patil ditangkap Kematian Kala juga diberitakan akibat kebakaran Hal itu berdasarkan keterangan pihak kepolisian Anehnya semua penduduk Daravi yang diwawancarai menyatakan Kala masih hidup Pernyataan para penduduk ditertawakan oleh Haridada Kala pasti sudah mati Itulah sebabnya dia berani datang ke Daravi untuk melakukan peletakan batu pertama Apakah keberanian masyarakat Daravi ikut mati bersama Kala? Ternyata tidak Seorang anak kecil berani melempar Haridada dengan bedak hitam Lalu tiba-tiba Kala muncul menunjukkan diri Haridada heran melihat Kala ada di sana Tidak mungkin Kala masih hidup Bisa saja Haridada hanya berhalusinasi Tapi Kala benar-benar berdiri di depan matanya dan melayangkan pukulan Haridada jadi takut setengah mati Dia berusaha melarikan diri Sayangnya sudah terlambat Kala memenuhi janjinya untuk tidak mengampuni Haridada Si menteri jahat itu kemudian diinjak-injak oleh rakyatnya sendiri hingga meninggal Terbunuhnya Haridada membuat pemerintah membatalkan proyek Pure Mumbai Gerakan Kala menang besar Apalagi gerakan itu telah menginspirasi masyarakat seluruh penjuru negeri Aksi perlawanan serupa mulai terjadi di kota-kota lain seperti Chennai Film selesai Bye-bye